Sudah menjadi pemahaman umum yang berkembang dalam tradisi umat Islam, bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad. Ini terutama didasari oleh adanya bunyi hadis, di mana Nabi Muhammad sendiri mengakui, bahwa Imam Mahdi adalah keturunannya. Misalnya pada hadis yang berbunyi, Al-Mahdi berasal dari keturunanku, keturunan dari Fatimah. Tapi ulama dari kalangan Tasawuf, menyampaikan hal yang sifatnya lebih esoterik, bahwa Nur Muhammad berakhir pada Imam Mahdi. Atau Nur Muhammad akan hadir di diri Imam Mahdi pada saat kemunculannya kelak. Pembahasan saya dalam video ini, akan fokus mengulas pendapat yang bersifat esoterik ini. Sebelumnya, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan, bahwa ini adalah interpretasi dari saya pribadi. Silahkan dicermati, benar tidaknya hanya Allah yang tahu. Saya akan membahas kaitan antara Nur Muhammad dengan Imam Mahdi, berdasarkan tinjauan saya pada surat Az-Zariyat, surat ke-51 dalam Al-Quran, terutama pada ayat pertama, yang memang belum pernah sekalipun ada ulama, yang memberi pembahasan seperti yang akan saya sampaikan di sini. Jadi, Anda yang pada setiap pembahasan agama sering kukuh menuntut sanat periwayatan, kali ini akan mendapat jawaban dari saya, bahwa semua yang saya bahas di sini datangnya dari Allah, terserah mau percaya atau tidak. Kalimat waszariyati zarwa, yakni bunyi ayat pertama surat Az-Zariyat, umumnya oleh para mufasir diterjemahkan maknanya sebagai, demi, angin, yang menerbangkan debu. Ini sama dengan terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Dan memang, kata Zariyati pada ayat ini, oleh para mufasir pada umumnya ditafsirkan mengacu pada makna angin. Kemungkinan ini merujuk pada tafsir yang disampaikan Ibnu Qasir, yang merujuk pada riwayat, bahwa suatu ketika, Ali bin Abi Talib naik ke mimbar di Kufah dan menyatakan, Apapun dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasul Allah yang Anda tanyakan kepada saya, hari ini, saya akan menjelaskannya. Ibnu Al-Kawa lalu berdiri dan berkata, Wahai pemimpin orang beriman, apa arti dari firman Allah, Az-Zariyati? Ali menjawab, Angin. Namun demikian, ada pula mufasir lain yang memberi penafsiran yang lebih berhati-hati. Misalnya, Safiur Rahman Al-Mubarak Puri memilih mengartikan makna ayat pertama surat Az-Zariyat menjadi, demi Zariyat yang berhamburan. Ia memilih sama sekali tidak menafsirkan kata Zariyat. Sementara itu, versi Koribullah dan Darwis, demi penghambur yang berhamburan. Versi Talal Itani, demi penyebar yang menyebar. Demikianlah, pada beberapa pendapat mufasir tentang ayat pertama surat Az-Zariyat, terlihat jelas adanya beda pendapat. Jika ditinjau secara harfiah, kata Dariyat atau Zariyat bermakna keturunan dalam bahasa Arab. Kata Zariyat yang populer digunakan di Indonesia untuk menyebut keturunan Nabi Muhammad, sering kita dengar dengan istilah Zariyat Nabi, terkait dengan kata Zariyat ini. Yang menarik, kata Zariyat dalam bahasa Urdu serupa dengan kata Zarism, yang dapat diperkirakan terkait dengan kata Kaisar atau Kekaisaran. Jadi, dari tinjauan menurut bahasa Arab, kita menemukan kata Zariyat bermakna Keturunan. Sementara tinjauan menurut bahasa Urdu, kita menemukan kata Zariyat bermakna Kaisar atau Kekaisaran. Saya melihat, kedua makna ini sebenarnya dapat digunakan pada ayat pertama Surat Az-Zariyat. Dalam artian, ayat ini mengandung makna ganda yang berdampingan paralel. Jika kata Zariyat kita maknai keturunan, maka, terjemahan ayat pertama, yang bentuk umumnya selama ini adalah demi angin yang menerbangkan debu, akan berubah menjadi, demi sumber keturunan, asal-usul, yang menyebar. Mengapa Zariyat atau Dariyat saya maknai pula asal-usul? Oleh karena, saya melihat bahwa kata dari dalam bahasa Indonesia, sangat mungkin terkait dengan kata Dari sebagai bentuk dasar dari kata Dariyat. Jadi, sumber keturunan sama dengan asal-usul. Sementara jika kita menggunakan makna Kekaisaran untuk kata Zariyat, agar makna bunyi kalimat ayat pertama Surat Az-Zariyat menjadi tidak aneh atau rancu, maka, kata Zariyat yang terletak setelah was Zariyati, yang selama ini umumnya dimaknai menyebar, mesti kita gunakan makna harfiahnya dalam bahasa Arab yaitu, puncak atau klimaks. Hasilnya menjadi, demi Kaisar, atau Kekaisaran, puncak. Demikianlah, dengan pemaknaan seperti ini, kata Zariyat atau Dariyat pada ayat pertama Surat Az-Zariyat, sangat mungkin merujuk pada Nur Muhammad sebagai sumber dari segala asal-usul, yang menyebar menjadi seluruh makhluk. Dan juga, merujuk pada Imam Mahdi sebagai penguasa puncak, yang mewakili Kerajaan Langit di dunia, nanti di akhir zaman. Dengan demikian, ayat pertama Surat Az-Zariyat memiliki dua makna yang berdampingan paralel. Makna pertama, isyaratkan Nur Muhammad sebagai asal-usul seluruh penciptaan dunia. Makna kedua, isyaratkan Imam Mahdi sebagai representasi Kerajaan Langit yang dihadirkan di penghujung waktu. Ada pun ayat lain dalam Surat Az-Zariyat, yang juga menyiratkan makna ditujukan pada Imam Mahdi, yaitu ayat 22, yang berbunyi, Wafis samai rizku kumu wa matu adun. Artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Kata rezeki dan apa yang dijanjikan yang letaknya di langit menurut ayat ini, secara intuitif saya tangkap merujuk pada lau mahfuz, kitab yang menjelaskan segala hal di alam semesta. Hal ini sesuai bunyi hadis yang menyatakan, Mahdi adalah pelindung ilmu, pewaris ilmu semua nabi, dan sadar akan segala hal. Itulah makanya, Imam Mahdi dapat menjelaskan segala hal, terutama dapat menjelaskan makna esensi dari ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat mutasyabihat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah. Demikianlah, secara intuitif saya melihat, Surat Az-Zariyat adalah surat khusus untuk Imam Mahdi. Terima kasih telah menonton! Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.